Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya ketemu lagi di youtube channel aku ya Oh iya teman-teman gimana ini kabarnya semoga selalu sehat walafiat ya amin Langsung aja ya teman-teman kita ke videonya Jadi ini tuh pas kemarin hari libur ya teman-teman Ini tuh aku suami aku sama anak aku itu pergi ke suatu tempat ya Lebih jelasnya itu ke tempat pariwisata gitu ya Dan ini tuh tempatnya enak banget ya kalau buat bawa anak-anak Soalnya kan wahana permainannya juga lumayan banyak Terus ada kebun binatangnya juga Dan ini tuh anak-anak, eh anak-anak aku ya maksudnya Anak aku katanya pengen renang Makanya dia itu bawa tas ya bawa baju gantinya dia Buat nanti dia berenang Dan sekarang kita lagi berada di area perkebunannya ya Maksudnya kebun binatang gitu Dan ini tuh lumayan banyak juga Banyak burung-burungnya juga Ada merak, terus ada burung beok, terus ada Kayak semacam orang utan juga ada ya Nah ini tuh kita lagi liat-liat burung merak ya Merak India Cuman itu tuh burungnya lagi madep kesannya ya Jadi aku tuh gak bisa melihat dari depannya gitu Nah ini anak aku juga lagi nyobain permainan yang ayun-ayunan Kayak gitu ya Sambil menuju ke kolam renang Dan ini dia kita udah nyampe di kolam renangnya Cuman aku itu kan gak berenang ya temen-temen Karena aku itu gak bawa baju ganti Jadi yaudah deh aku cuman liatin aja dari sini dari atas Dan ini tuh emang belum terlalu ramai Karena ini tuh masih pagi Baru sekitaran jam sembilanan gitu Dan ini tuh cuacanya juga masih bagus ya Masih panas Cuman kalau udah siangan ini tuh Mendung dan gak lama kemudian Ini tuh hujan ya temen-temen Karena ini tuh aku juga cepat-cepat pulang Gak terlalu lama sih disininya Sekitaran jam 2 juga aku langsung pulang ya Karena takut kehujanan Terus aku juga ada perlu ya Sama keluarga juga Nah jadi ini tuh video yang pagi harinya ya temen-temen Ini tuh aku mau antar anak aku sekolah ya Jalan kaki Dan emang tempatnya itu gak terlalu jauh juga ya Ada mungkin sekitar 5 menitan gitu Makanya ini aku antarnya jalan kaki aja Dan sekalian juga aku mau mampir ke tempat gerosiran gitu ya Buat belanja Nah ini dia aku antarnya sampai sini aja ya Sampai gerbangnya sekolahan Dan ini aku sambil bawa belanjaan ya pulangnya Dan gak sempet aku videoin ya temen-temen Tadi pas waktu belanjanya Karena emang ribet juga kan Gak ada yang videoin ya Dan ini dia ya belanjaannya Ini lanjut aja Aku bongkar-bongkarin belanjaannya ya Dan mau aku tata-tata gitu ya ke tempatnya Nah ini aku beli ciki-cikian gitu ya temen-temen Jajanan-jajanan warung gitu Dan ini tuh gua cemilan aja sih ya Aku beli kopi Terus sama susu ya Susu kemasan saset gitu Dan itu juga aku beli gula Beli terigunya cuman setengah kilo aja Dan kecapnya juga aku belinya yang kecil aja sih ya temen-temen Terus itu aku juga beli santan ya Santan kara Dan itu aku beli rinsu cair ya temen-temen Karena biasanya aku kalau nyuci itu Pakainya rinsu cair ya Yang kemasan saset Karena biar lebih simple aja gitu Buat memakainya Gak usah ditakar-takar lagi Nah itu juga aku beli pasta gigi Terus mamalim juga Sama sabun colek Dan sabun mandi juga Nah ini aku lanjut Beresin ya temen-temen Kopinya Cuman sebelum diberesin Aku kunting-kuntingin dulu Karena biar nanti gampang aja gitu ya Buat ngambilnya Dan kalau untuk kopi sama minuman-minuman sih Biasanya aku simpennya disini ya Sama susunya juga Susu coklat Biasanya semuanya aku taruh disini Karena biar gampang aja gitu Nyarinya Gak Anak aku juga gak nanya-nanya gitu Gak susah-susah nyari-nyarinya Dan ini tuh semuanya Biasanya aku simpennya di kulkas ya temen-temen Karena Kalau anak aku itu Biasanya kalau nyari makanan Atau minuman itu kan Ke kulkas Jadi yaudah deh Aku simpennya Disitu aja Di dalam kulkas gitu Maksudnya ya Nah ini dia Aku rapiin dulu ya semuanya Nah itu juga ada sisaan roti Dan maaf banget ya temen-temen Ini tuh berisik banget Karena turun hujan ya Disini Jadi makannya agak berisik Nah itu juga ada Makanan-makanan Atau jajanan ya Jajanan anak aku Itu yang udah dibuka Dan kalau disimpen di luar kan Biasanya ada banyak semut ya Jadi yaudah deh Aku simpen aja Di dalam kulkas Dan sama cikinya sama ya Aku guntingin dulu Biar nanti Nyimpennya itu rapi ya Terus gampang juga kan ya Nanti buat ngambilnya Cuman kalau yang tadi itu Nggak aku guntingin ya temen-temen Langsung aja aku simpen di kulkas Karena emang itu kan Terpisah ya Satu-satu gitu Nah ini buat kopi hitamnya juga Aku guntingin dulu ya Kalau buat kopi hitam ini Nyimpennya itu emang dipisah ya temen-temen Nggak disatuin sama kopi gudai Sama minuman-minuman yang tadi Karena ini tuh kan kopi hitam itu kan Punya suami aku Karena emang dia itu lumayan Sering ya buat nyeduh kopinya Makanya aku simpennya itu di luar aja Maksudnya deket kompor gitu Karena kalau nyeduh kopi itu Biar gampang gitu Dia buat nyarinya ya Nah ini aku simpen aja Di toples kayak gini Dan ini aku simpennya disini ya Di rakser baguna ini Disini aku harus satuin aja Sama gula Sama minyak Terus sama kecap juga Terus di bawahnya itu ada Mie instan Sama Kayak perbumbuan Kemasan gitu ya Sama ini Kopinya aku simpen aja disini Dan ini untuk persabunan ya Untuk persabunan juga Sama aku selalu guntingin Kayak gini Biar gampang gitu ya Nanti buat ngambilnya Terus aku biasanya emang Pakainya sabunnya yang kemasan Kayak gini ya temen-temen Karena biar gampang aja gitu Nggak usah takar-takar lagi Dan emang di Grosirnya itu Sabun yang kayak gini Itu emang cuma ada Dua remceg aja Terus Kalau yang lainnya sih ada Cuma aku sih selalu Pakainya yang Warna putih ini ya Karena aku suka aja gitu Sama wanginya ya Dan kalau untuk pasta gigi Sama sabun mandi itu Biasanya aku simpennya di kamar mandi ya Karena biar gampang gitu Kalau misalnya Nanti pas di kamar mandi Terus Sabunnya habis Atau pasta giginya habis Gitu kan gampang ya Buat ngambilnya Nggak usah nyari kemana-mana gitu Dan ini sabun coleknya juga Aku simpen disini ya Dan ini aku lanjut masak ya temen-temen Karena aku tuh udah lumayan Udah lapar ya Karena ini tuh udah siang Udah sekitar jam sebelasan Ini aku bikin awam bakar Sama Bikin bakwan jagung ya Dan ini tuh Dari pertamanya itu Nggak aku videoin ya Karena Ini tuh emang Kalau di videoin Nanti durasinya kepanjangan ya Cuma kalau Temen-temen nih Yang mau bikin Yang mau samaan Bikin kayak gini Nanti aku simpen aja Resepnya di description box ya Dan ini masaknya Aku udah selesai ya temen-temen Dan aku mau lanjut makan dulu Dan segini aja ya temen-temen Video dari aku Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa di like Comment dan subscribe-nya ya Assalamualaikum Bye-bye